Eksekutif Chairman MNC Group Haritano Sudubio menerima kunjungan Wakil Ketua Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri bersama jajaran di Anyus Tower, Jakarta Pusat. Selain diskusi membahas kembangkitan ekonomi nasional, HATI juga memberikan dukungan kepada Anindya Bakri untuk maju menjadi calon Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026. Anindya Novian Bakri resmi mendaftarkan diri untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026. Putra pengusaha Abu Rizal Bakri ini telah mempersiapkan program kerja sederhana yang diberi nama ProKadin. Program ini mendapat dukungan dari Eksekutif Chairman MNC Group Haritano Sudubio karena sangat bermanfaat bagi anggota dan mampu membawa Kadin Indonesia menjadi mitra strategis pemerintah. Karena Kadin itu sebagai wadah wakil daripada dunia usaha, sebagai kontrapat daripada pemerintah dalam regulasi, dalam kebijakan-kebijakan, dalam hal yang membuat dunia usaha itu tentunya kondusif, bukan hanya di menengah ke atas, tapi UMKM yang menengah ke bawah. Karena kita ingin melihat juga menengah ke bawah ini juga tumbuh. Terima kasih Pak Hari untuk dukungannya. Bagi saya ini besar sekali dukungannya. Kami sepakat, terima kasih Pak Hari bahwa Indonesia perekonomiannya harus maju, tapi juga mesti maju bersama, bersama dengan teman-teman daerah. Kami merasa juga kita semua mesti naik kelas. Yang besar bisa semakin besar, tapi yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Setelah berkiprah selama 15 tahun di Kadin Indonesia, Anindya Bakri diharapkan mampu memimpin dan menyatukan seluruh dunia usaha, termasuk UMKM. Tim Liputan I News melaporkan.